Halo, conference! Pada soal ini, kita diminta nih, conference, untuk menyederhanakan pecahan-pecahan ini ya. Yuk, kita kecangan bersama-sama. Pasti mudah. Jadi, cara menyederhanakan pecahan yang paling mudah yaitu, conference tinggal bagi saja pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuan terbesar atau FVV dari pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini nanti kita dapatkan pecahan paling sederhana ya. Wah, conference, berarti di sini untuk yang nomor 1, kita akan cari dulu nih, FVV dari 72 dan 256. Masih ingat cara mencarinya? Ya, kita akan gunakan yaitu metode tabir. Jadi, kita tuliskan dulu bilangan yang akan dicari FVV-nya nih. Kemudian kita bagi dengan bilangan berima terkecil yang membagi habis salah satu atau semua bilangan sampai nanti menghasilkan satu. Nah, conference, masih ingat ya bilangan berima itu apa? Yaitu adalah bilangan lebih dari satu yang hanya habis dibagi satu dan dirinya sendiri. Contohnya, 2, 3, 5, 7, dan selanjutnya. Di sini nanti, untuk bilangan berima yang membagi habis semua bilangan atau kedua bilangan ini, kita kasih tanda dengan warna merah ya, conference. Berarti di sini kita mulai dulu dengan kita bagi yaitu 2. 2 membagi habis keduanya, berarti kita kasih tanda dengan warna merah. Yaitu kita mulai 36 dan 128. Kemudian kita mulai 2 lagi, masih bisa ya. Yaitu kita mulai 18 dan 64. Kita mulai 2 lagi, masih bisa. Kita mulai 9 dan 32. Kemudian, di sini 32 masih habis dibagi dengan 2 ya, conference. Tapi 9-nya tidak. Ini yang kita kasih tanda dengan warna yang lainnya. Nah, di sini 9-nya dibagi 2 jelas tetap. Tidak bisa atau tidak habis. Sehingga kita tetap tuliskan 9. 32-nya kita bagi 2, yaitu adalah 16. Berikutnya, 16 masih habis dibagi dengan 2 ya, yaitu kita perlu oleh 8. 8 masih habis lagi dibagi dengan 2, yaitu adalah 4. 4 dibagi lagi dengan 2, yaitu adalah 2. Dan 2 dibagi 2 lagi, yaitu adalah 1. Nah, sehingga di sini tinggal bilangan 9 dan 1. Jelas, bilangan yang membagi habis atau bilangan 5 yang membagi habis salah satu atau keduanya, yaitu adalah 3. 9 bagi 3 adalah 3, satunya berarti tetap. Dan kita bagi 3 lagi, dan kita dapatkan, yaitu 1 semua. Nah, kalau kalian sudah 1 semua nih. Berarti untuk FPP dari 72 dan 256, itu yang sudah kita kasih tanda dengan warna merah tadi, yang bagi habis semua bilangan. Yaitu adalah 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Wah, berarti di sini 72-nya kita akan bagi dengan 8. 256-nya juga kita akan bagi dengan 8. 72 dibagi 8, yaitu adalah 9. Dan 256 bagi 8, yaitu 32. Artinya, untuk pecahan paling sederhana, dari 72 per 256 ini adalah 9 per 32. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil nih, conference, untuk menjawab soal yang pertama. Caranya mudah, kan? Sekarang untuk soal yang kedua, caranya juga sama, conference. Berarti kita cari dulu ya FPP dari 100 dan 360. Tetap fokus, pasti kita bisa untuk mengecekannya, conference. Berarti sama ya, conference, kita gunakan metode tabel. Kita bagi dulu dengan 2. Nah, di sini kita berhasil 50 dan 180 ya. Masih habis lagi dibagi dengan 2, yaitu 25 dan kita berhasil 90. Di sini 90-nya masih habis dibagi dengan 2, conference, tapi 25-nya tidak. Berarti tetap kita bagi lagi dengan 2. Kita peroleh di sini 45. Sedangkan 25-nya tetap ya. Nah, di sini sudah tidak ada yang habis dibagi dengan 2, conference. Sehingga kita ke bilangan berlima berikutnya, yaitu adalah 3. Di sini 45 yang habis dibagi dengan 3 ya. Sedangkan 25-nya tetap. Yaitu kita peroleh 45 bagi 3, 15. Kita bagi 3 lagi, kita dapatkan yaitu adalah 5. Dan tinggal 25 serta 5, maka bilangan berlima terkecil yang membagi habis salah satu atau keduanya tentu adalah 5. Yaitu kita peroleh 5, di sini adalah 1. Dan kita bagi 5 lagi, kita peroleh 1 semua. Nah, berarti FVP dari 100 dan 360, yaitu adalah 2 x 2 x 5. Yaitu kita peroleh 20. Wah, berarti di sini kita akan bagi ya, conference, dengan 20. Yaitu kita peroleh 5 per 390 bagi 20, yaitu 18. Artinya 100 per 360 sama dengan 5 per 18. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil menjawab semua soal ini. Semoga belajar terus dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya, conference. Dan, kita demoluk atas. Sampai lagi. Ada yang đầu tiang bede, Sampai. Sampai jumpa di trajutan dan saja. Sepanjang saya buat begitu. Agam hal kawasan kampan saya.